Intro Hal ini diungkapkan oleh Kabupatenum Divisi Humas Polri Komes Pol Ahmad Ramadan saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Ia mengutarakan awalnya Satgas Mandagora yang menerima laporan dari warga desa Tanah Lanto Torwe, Parigi Mautong, Sulawesi Tengah Dikutip dari tribunjiz.com, warga yang tinggal di sana mengeluhkan Kerap kehilangan bahan makanan Hingga saat Satgas melakukan penyisiran, ditemukan diduga bekas makanan DPO teroris Poso Menurut Ahmad, pasukan Satgas Mandagora pun menelusuri jejak bekas makanan itu Di sekitar pegunungan Togasa, desa Tanah Lanto Hasilnya, Satgas pun benar menemukan kelompok teroris pimpinan Ali Kalona CS itu Dan melakukan penyergapan pada Minggu 11 Juli sekitar pukul 3 dini hari Saat disergap, mereka melakukan perlawanan senjata kepada pasukan Satgas Mandagoraya Dalam pokok tembak yang terjadi, dua anggota kelompok teroris MIT tewas Identitas dua anggota teroris pimpinan Ali Kalona CS yang tewas, yaitu Rukli dan Ahmad Panjang Tim Satgas Mandagoraya recananya akan mengevakuasi jenazah keduanya hari ini juga Menggunakan helikopter Jenazah keduanya akan dievakuasi ke kamp sekitar pegunungan Togasa, desa Tanah Lanto, kejamatan Torwe Ahmad juga menyebut tim Satgas Mandagoraya pun telah kembali diterjunkan Untuk mengejar kelompok Ali Kalora yang tersisa dan masih menjadi buron Kini diperkirakan jumlah buronan teroris Ali Kalora CS yang masih hidup sekira 7 orang Kini diperkirakan jumlah buronan teroris Kini diperkirakan jumlah buronan ter Terima kasih telah menonton